Halo teman-teman semua ketemu lagi sama aku Mbak Guru di channel YouTube ku atau juga buat teman-teman yang ada di grup diskusi tanya jawab eh kemarin terakhir aku bikin video itu hasilnya buram aduh sedih banget padahal udah panjang-panjang tapi untungnya cuma di bagian depan aja jadi ini aku nanti mau sedikit-sedikit ngecek layar ku apakah bening atau buram mudah-mudahan bening terus ya teman-teman ya oke ini ada pertanyaan dari teman yang ada di grup diskusi tanya jawab gimana cara membuat pecah pola dress ini dia kebingungan di bagian dadanya tapi sekalian aja aku mau jelasin total bagian badannya aja ya teman-teman ya eh seperti biasa aku sudah ada pola jiplak badan depan dan belakang ini kali ini aku bikin pakai skala yang 1 banding 6 kalau teman-teman beli buku pola dasar beli buku pola busana wanita satu ini kan sudah dapat sepaket penggaris pola dasar penggaris skala ini ya teman-teman ya kalau biasanya teman-teman aku minta belajar pakai yang skala 1 banding 4 karena hasilnya nggak terlalu kecil nah kali ini aku contekin pakai yang skala 1 banding 6 biar sekali kerja ini tuh langsung dapat satu layar kayak gini ya nah jadi nggak perlu dipisah-pisah lagi oke pola dasar ini kalau kalian belajar yang ada di buku itu kan ada berbagai jenis pola dasar ya teman-teman ya ada pola dasar sederhana pola dasar konveksi ada pola dasar main nekel mau pakai yang mana itu tergantung dari hasil akhir dari model baju yang mau dibuat mau pas badankah mau hasilnya sesuai bener-bener mengikuti bentuk tubuh kah atau mau agak longgarkah mau longgarkah mau cepet cara bikinnya kah itu kayaknya udah aku jelasin di video aku juga oke ini nggak mudah-mudahan gampang ya nah setelah kalian bikin pola dasar konveksi kalian bisa pilih size-nya ya ada size smlxl ini buatlah pola jiplak kayak gini teman-teman ini tujuannya buat apa sih ini tujuannya biar kita nggak bolak-balik bikin pola dasar jadi kalau misalnya pakai pola dasar konveksi ini kan udah ukuran standar smlxl kayak gini ya teman-teman ya jadi kalau kita sering bikin pola baju sih sebaiknya buatlah pola jiplak kayak gini biar nggak berulang kali bikin pola dasar cek lagi putih nggak nggak oke kayaknya ini kertasnya harus memanjang kayak gini oke pertama kita mau jiplak dulu pola dasarnya ini ya kalau misalnya jarang bikin pola sih nggak masalah kalau misalnya di kertas pola ini teman-teman langsung bikin pola dasarnya tapi kalau sering bikin sebaiknya kalian punya jiplakan yang dibuat dari kertas duplek kayak gini ya biar prosesnya lebih cepat garis leher belakang garis leher depan garis bahu kerung lengan belakang kerung lengan depan Hai garis badan pinggang panggul samping pinggang samping panggul garis tengah muka ini mau aku alasin biar enggak biar halus soalnya meja ku ini ada geret-geretnya oke setelah membuat pola dasar langkah selanjutnya adalah cek lagi enggak butuh oke setelah membuat pola dasar langkah selanjutnya adalah apa sih teman-teman setelah membuat pola dasar membuat bagian yang mana dulu gampangnya gini teman-teman setelah bikin pola dasar kalian harus membuat garis-garis luar dari model bajunya garis luar itu yang dimaksud itu tuh apa garis luar itu yang dimaksud berarti ada garis lehernya bahunya kerung lengannya sampingnya samping bawahnya garis bawahnya itu tuh dibuat dulu oke baru kemudian nanti di bagian dalamnya bagian dalamnya itu apa seperti kerung di bagian dadanya ini potongan pinggangnya ada tambahan kerutnya tambahan kerut roknya gitu ya jadi buat pola dasar garis tepi-tepi luar baru garis-garis potongan di bagian dalam nah garis untuk membuat garis-garis tepi luarnya itu kalian bisa dimulai dari merubah garis leher kalau teman-teman mempelajari yang ada di buku disini kan ada bab berapa yang membahas aneka garis leher teman-teman bisa pelajarin disitu dulu bagaimana cara merubah garis leher dimana ya oh ini bab 47 ya teman-teman ya bab 47 bab 4 halaman 47 ada macam-macam garis leher kalian pelajarin dulu yang ada disitu gampang ya langsung aja kita mau rubah garis leher yang baru dari pola dasar ini titik B mau geser 1-2 cm boleh ini kan garis lehernya bulat ya jadi simple aja titik CB belakang ini mau aku turunin 1 cm CD garis leher depan mau aku turunin 2 cm lalu buat kerung leher yang baru teman-teman bisa langsung buat kerung lehernya pakai tangan kayak gini tapi kalau yang belum terbiasa bisa pakai penggaris eh kerung yang masuk ke bonusan buku ini ya punya aku mana ketinggalan belum tak ambil halah nggak usah Oke sekarang kerung leher depannya jadi jangan lupa kerung leher depan kerung leher belakang kita perhatikan analisa ini bentuk garis lehernya apa kalau disini kan garis lehernya bulat berarti kita buat di pecah polanya ini juga harus garis lehernya bulat belakang dan ini depan garis bahunya tetep ya teman-teman ya Hai kerung lengan nya juga tetep kerung lengan depan tetep kerung lengan belakang tetep lalu selanjutnya panjang baju boleh panjang bajunya ini misal aku buat 138 cm kalau kita ukur panjang baju dari dari badannya kita itu kan diukur dari bahu tertinggi dari bahu tertinggi turun melewati bayu darah ya jadi di bagian depan dari bahu tertinggi melewati puncak bayu darah sampai panjang baju suka-suka bahu tinggi kalau dipola bahu tertinggi kalau dipola itu itu adalah titik B yang sejajar dengan titik A jadi kita mau ukur panjang baju ini dari titik A ke bawah buat garis yang lurus dengan garis tengah mukanya panjang bajunya berapa ini aku hitung aja sekitar 135 cm ya teman-teman ya oke 135 cm sekarang kita mau buat garis kelim bawahnya oke garis tepi bagian bawahnya langkahnya kita mau buat dulu garis bantu yang harus tegak lurus dengan garis tengah muka oke ini masih garis bantu ya teman-teman ya bukan garis kelim aslinya garis bantunya ini harus benar-benar siku-siku sudutnya harus 90 derajat nggak boleh miring sedikitpun oke selanjutnya kita mau tentukan lebar bawah roknya karena model ya ini dipanggian pinggang ada kerut di bagian bawah ada kerut sebaiknya kita mau buat dulu potongan pinggangnya potongan pinggangnya kalau pakai pola dasar konveksi maka garis pinggangnya tetap di garis pinggang ini kalau pola dasar sederhana garis pinggangnya harus dinaikkan sekitar dua sederhana ya sederhana garis pinggang naik dua sampai tiga sentimeter tujuannya buat apa sih tujuannya biar apa ya biar nggak ada kesan desain yang memotong pinggang ini persis di pinggang karena desain-desain model baju dress yang simple kayak gini itu rata-rata pinggangnya dia dibuat agak naik dari garis pinggang biar tujuannya bagian bawah roknya itu terlihat kaki lebih jenjang sehingga mengesankan badannya kita terlihat lebih tinggi itu hanya efek desain aja ya teman-teman ya kalau pola dasar konveksi ini sudah persis di sini aja udah cukup ini kesannya sudah naik dari garis pinggang inget ya pola dasar konveksi dibuat dari ukuran standar kalau pola dasar sederhana persis sesuai ukuran tubuh jadi pecah polanya agak sedikit beda setelah membuat garis pinggang kita bisa lanjutkan buat garis sampingnya ini masih persis di sininya nah selanjutnya yang ada hubungannya dengan garis kelim bawah garis kelim bawahnya ini karena desainnya ini roknya kerut bawah juga kerut ini kita mau tarik garis lurus dari pinggang sejajar ke bawah ya boleh dibuat garis bantu dulu ini garisnya sejajar sama besar dengan pinggangnya lalu geser keluar 5-10 cm maksimal karena ini kerut jadi kita nggak pingin nanti di bagian bawahnya itu sudah kerut nanti bertambah besar gede banget jangan seperti itu ya ini biar enggak begitu lebar aja jadi tambahnya 10 cm aja tarik garis dari pinggang ke angka 10 cm ini sudah karena keluarnya alainnya ini garis tepi luarnya ini cuma 10 cm dari sampingnya ini mau kita naikin cukup 2 cm aja teman-teman lalu buatlah garis kelim garis kelim itu garis tepi bawah nah ini ya ini baru garis aslinya garis tepi kelim garis tepi bagian bawah yang asli yang ini hanya garis bantu Oke selanjutnya kita mau buat potongan-potongan yang lain pecah pola setelah garis tepi luarnya itu tadi ya kita mau buat di bagian dadanya ini bagian dadanya karena biasanya kalau baju-baju beli kayak gini buat gamis itu pas seringnya itu disini itu ada potongan untuk dipasang red slitting garis tengah mukanya nanti dibuat red slitting ya kalau garis tengah belakangnya nanti dibuat lipatan kain selanjutnya kita mau tentukan lengkungannya ini di bagian bahu dulu kira-kira kita bisa tentukan lebar ruffle-nya ini dulu berapa lebar ruffle-nya ini ruffle itu bahasa fashion untuk yang rembel-rembel kerutnya ini ya lebar ruffle-nya bisa kita tentukan misal sekitar 5 cm ruffle-nya ini dia kayak keluar ke garis bahu ya teman-teman ya kita keluarin aja kita ukur aja dari puncak bahu ini masuk 2 cm dari garis bahu oke masuk 2 cm dari garis bahu lalu dari 2 cm ini ukur 5 cm nya untuk ruffle Oke selanjutnya kita tentukan garis ini yang ada di di tengah muka kira-kira itu kayaknya setengahnya dari garis leher sampai pinggang kalau misalnya kita tentukan setengah dari garis leher baru sampai pinggang ini berarti sekitar 14 cm disini lalu buat garis kerungnya nah kayak gini ya teman-teman ya kalau kalian lihat desainnya ini di bagian tengah mukanya ini dia harus lurus dulu ya kalau lurus itu pastikan nanti teman-teman buat garis buat garis lurus dulu gini ya untuk membantu biar garis lengkungnya ini hasilnya bener-bener bulat di garis di bagian tengah mukanya ini maka harus dibuat garis bantu lurus ini dulu baru geser sedikit melengkung ke arah bahunya jangan sampai nanti hasilnya jadi V kayak gini ya Oke selanjutnya karena ada ruffle-nya tadi kita sudah tentukan besar ruffle-nya 5 cm 5 cm tinggal kita buat bayangan atau imajinasi untuk ruffle-nya kayak gini ya teman-teman ya ini hanya imajinasi aja nanti ketika dipasang ruffle itu hasilnya kayak gini nah ini sekarang kita sudah dapat potongan dada bagian badan depan oke ini pola dada ini pola badannya lalu untuk membuat pola ruffle-nya teman-teman tinggal ukur aja garis kerungnya ini berapa oke kita ukur pakai penggaris skalanya yang sama skala seperempat ya seperempat 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 kalau pola asli ukuran asli berarti pakai meteran dibuat melengkung kayak gini mengikuti bentuk kerung lengan kerung dadanya ini diukur hasilku disini 30 cm oke kita buat disini ya ruffle 30 cm ruffle atau kerutan ini rumusnya harus lebih besar daripada hasil jadi yang 30 cm nah teman-teman bisa kalikan 30 cm ini dengan 1,5 boleh 1,7 boleh 2 kali 3 kali dan seterusnya tergantung dari berapa banyak kerut yang ingin teman-teman hasilkan di ruffle-nya ini tergantung juga dengan jenis bahan semakin tipis kainnya maka harus semakin banyak kalinya semakin tebal kainnya semakin sedikit nah untuk kain standar misalnya katun dengan jenis ruffle yang cukupan kayak gini ya ini kita bisa kalikan 30 ini dengan 1,7 atau 2 kali misalnya aku mau kalikan dengan 2 kali ya berarti panjang ruffle yang dibutuhkan adalah 60 cm untuk setengah dada ini kebayangnya jadi buatlah pola persegi panjang yang ukuran lebarnya 5 cm panjangnya 60 cm ini untuk setengah dada kalau kalian membutuhkan kanan-kiri berarti tinggal potong aja kainnya nanti sebanyak 2 lembar bahan utama karena di garis tengahnya ini nanti mau dibuat red slitting kalau misalnya depannya ini nggak mau dibuat red slitting berarti nanti potongan bagian dadanya bagian tengah mukanya ini dilipatan kain bagian sini juga tengahnya dilipatan kain ruffle nya 60 ini nanti tinggal dikalikan 2 120 cm gitu ya teman-teman ya mudah-mudahan ada bayangan gampang kan nah selanjutnya kita mau tentukan kerut yang di bagian bawahnya ini kita tentukan dulu aja tingginya berapa misalnya sebagai perbandingan aku mau dari sini pinggang sampai ini kira-kira setengahnya disini berarti ruffle ku yang disini kira-kira tingginya seperempatnya rok oke kalau panjang roku ini 95 cm setengahnya di 40 kalau panjang roku ini 95 cm seperempatnya rok berapa 95 dibagi 4 23,75 tinggal diukur aja dari bawah 23,75 boleh dibulatkan ke angka 22 atau 24 suka-suka ini aku buat 24 ya teman-teman ya di bagian samping juga 24 lalu tinggal buat garis melengkung yang bentuknya harus sama dengan garis kelim bawahnya ini oke sekarang kita tentukan lebar ruffle atas sama lebar ruffle bawah ini kira-kira setengahnya kurang ya kira-kira disini ya teman-teman nah kita buat dulu imajinasi rufflenya disini ya nah rufflenya ini kan ada dua tapi ini menurutku yang atas ini hanya tempelan jadi polanya itu cuma rok atas oke rok bawah ruffle yang atas ini ditempel ditempel itu maksudnya cuma ditumpuk kayak gini aja ya teman-teman ya kalau yang atas sama bawah ini disambung jadi sambunglah dulu rok atas sama bawahnya baru ruffle keduanya itu nanti tinggal ditumpuk di antara jahitan rok satu dan rok duanya ini ya oke cara buat rok kerut yang pertama ini dulu teman-teman harus ukur dulu garis pinggangnya ini berapa garis pinggangnya disini 23 cm kerut ya sama seperti rumus untuk membuat kerut ini 23 ini tinggal dikalikan jangan banyak-banyak ya teman-teman ya karena ini bagian pinggang takutnya nanti juga terlalu rempelnya terlalu banyak kalau rempel terlalu banyak nanti di bagian bawah tambah gede lagi kerutnya atau hasil lebar bawah roknya nanti terlalu besar 23 x 1,5 sama dengan 34,5 itu diukur dari samping sini ya 34,5 ini nambahnya berapa nambahnya 11 cm berarti disini juga 11 cm oke kali 1,5 sudah ini adalah pola rok atas ya selanjutnya kita mau buat pola rok duanya ini sama seperti yang di bagian pinggang kita harus tahu dulu ukuran dari sini ke sini diukur dulu berapa ini 43 sama dikali 1,5 64,5 diukur dari samping sini ya teman-teman 60 eh gimana sih 64,5 disini nah ini adalah lebar bawah roknya kalau yang di tengah ini 24 disini juga harus 24 harus sama lebarnya sudah ini adalah pola rok duanya lalu rempelnya ini rempelnya ini panjangnya kita buat pola aja ya tempelannya ini kita buat pola persegi panjang yang ukurannya sama kayak ini lebarnya ini lebarnya ini lebarnya sekitar 9 cm panjangnya kita samain aja kayak rok duanya ini ya tadi berapa 64,5 kita bulatin aja 65 sudah dengan garis yang di sebelah sini dilipatan kain rok 2 juga disini juga dilipatan kain rok 1 disini juga kita buat lipatan kain oke nah ini polanya sudah 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 ya teman-teman ya nanti tinggal bedain pola depan dan belakangnya itu yang berbeda cuma pola bagian badannya aja pola belakang itu tinggal buat tinggal jiplak aja jiplak itu maksudnya teman-teman tinggal jiplak itu kayak gini nih kertas pola kertas pola biasanya aku pakai namanya kertas roti jadi dia tuh warnanya putih tipis sama tipisnya kayak kertas dorselak ini yang ukurannya lebar banget kalau teman-teman bikin pola ukuran asli nah itu kan tipis bisa buat jiplak-jiplak kayak gini ya teman-teman ya bahu kerung lengan belakang samping pinggang pinggang ini adalah pola badan belakang kasih nama TB nya nanti bisa dibuat di lipatan kain jadi cukup potong satu lembar bahan utama untuk mendapatkan pola utuh kanan-kiri kayak gini ya polanya cukup separuh nanti ketika motong taruhlah garis TB nya ini di lipatan kain pola depannya nanti teman-teman tinggal jiplak pola satu ya pola dada satu kerung lengan depannya ya oke ini ini badan satu ini badan dua kasih nama TM entah ini nanti tengah mukanya mau ditaruh di lipatan kain atau mau ditaruh red slitting jadi potongan kain ya suka-suka lalu rok satunya tinggal di jiplak kayak gini yang rapi ya ini kan aku cuma asal-asal garis TM nya ini nanti ditaruh di lipatan kain rok ini nanti bisa untuk pola depan dan belakang oke jika TM nya nanti ditaruh di lipatan kain berarti nanti depan kita potong satu lembar bahan utama belakang juga satu lembar bahan utama lalu rok duanya rok duanya ini teman-teman kalian bisa bikin pola yang bentuknya persegi panjang sama kayak pola rempel tempelannya ini tapi kalau mau dibuat agak melengkung kayak persis pola ini gak masalah TM lipatan lalu pola rafel dada dan pola rafel tempelan bawah roknya ini sudah selesai itu aja ya pola bagian badannya ya teman-teman ya mudah-mudahan penjelasanku mudah dan bisa dipahami jadi ada pembelajaran baru yang teman-teman dapat dengan nonton videoku ini kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tanyakan aja di grup diskusi tanya jawab oke sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye